31 Perkenalkan nama saya Dery Zimwamar dari SMP 21 Bekan Baru Saya akan membacakan Saya akan membacakan arti dari Surah Al-Imran ayat 85 Dan barang siapa mencari agama selain Islam Dia tidak akan dikerima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi Terima kasih Allahu Akbar Allahu Akbar Panggilan singkatnya siapa tadi? Adik Adik Terima kasih Adik Syukuran jazilah alamah sayyidatiku Please, sit down please Okay Second, you please Stand up Berdiri Silahkan Perkenalkan dulu namanya Perkenalkan mudahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Intanur Asana Saya dari SMP Negeri 21 Bekan Baru Pastinya kenal lagi guys Baca artinya apa itu? Artinya Berdiri saya disini Saya akan menyampaikan terjemahan dari Surah Al-Imran ayat 85 Yang artinya Dan barang siapa mencari agama selain Islam Dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maha benar Allah dengan Salat Allah Salat Allah Oke Jadi kita bercerita tentang keislaman Kata-kata Islam Halo Kata-kata Islam tadi terdapat di dalam Surah Al-Imran Besok tes terakhir Dapat ya Tidak ada Kata-kata Islam Satu Di dalam Surah Al-Imran Ayat 19 Kemudian disebutkan di dalam Surah Al-Imran juga Ayat 85 Masya Allah Ini sudah pintar-pintar Kenapa-apa semuanya Oke Nah Itu tentang keislaman Kata-kata keislaman Awalan K Kemudian tengah-tengahnya Islam Diakhiri Dengan Aizan A Keislaman Artinya Segala pelajaran Yang menyangkut Islam Atau yang bersifat Islam Ya Yang bersifat Islam Keislaman Nah Ada Orang di luar Islam Dengan cerita Bapak Ada orang di luar Islam Mempelajari Islam Tapi dia mempelajari Islam Hanya untuk mencari kelemahan Islam Nama kelompoknya itu Orientalis Coba namanya Orientalis Oriental itu artinya Ke timur Timur Kelis itu Ketimuran Jadi mempelajari Tentang agama-agama orang timur Termasuklah Agama Islam Nah Orang itu Dia coba mencari-cari Tentang agama Islam Akhirnya Setelah dia pelajari Bukan kelemahan Islam Yang dia temui Justru dia menemukan Kelebihan Islam Dibandingkan dengan agama Apapun Yang ada di dunia ini Dia bikin suatu buku yang tebal sekali Ujung-ujungnya dia menangis Apakah ternyata Oh Tuhan Di pintumu Aku mengetuk Aku tak bisa berpaling lagi Sebagaimana Khairul Anwar Tidak menyebutkan Demikian Di dalam Terima kasih